Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Berguruan Tinggi atau PDD OkalTPT bidang pengajaran SEDOS 42024. Saya Wadanusia SPD MSI dengan nomor NADN 4002027202 adalah salah satu dosen politik kemenkes banjar mesin. Mata kuliah yang saya nampu adalah Mata Kuliah Imunologi Dasar. Identitas Mata Kuliah Imunologi Dasar adalah sebagai berikut kode mata kuliah VRM 43061. Kompet SKS yang diberikan adalah sebanyak 3 SMS yang terdiri dari 1 SKS dari dan 2 SKS praktek. Program Studi Teknologi Laborator Medis Program Sarjana Terapan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3, kelas A dan kelas B, tahun Akademik 2023-2024. Pemaparan Mata Kuliah Imunologi Dasar yang meliputi DII atau Delivery Traction Assessment yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester Ketau RPS. Rencana Pembelajaran Semester yang terdiri dari Deskripsi Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metodi Pembelajaran, Mode atau Sistem Pembelajaran dan Sistem Penilaian. Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah Imunologi Dasar diberikan sebagai Mata Kuliah Kealian bagi Ahli Teknologi Laborator Medis dalam bidang Imunologi Dasar agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konsep teknik deteksi antigen-antipodi, metode akuntinasi, presipitasi, fixasi kompromen, populasi, imunopropilaksis dan MPC, jaminan mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan, nilai rujukan pemeriksaan, dan menangani limbah pemeriksaan imunologi dengan sikap bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terhukum, melakukan pengujian spesimen biologi, tahap praanalitik, analitik, pascaanalitik, dengan menerekam sistem informasi laboratorium. Capaian Pembelajaran Urusan atau CPL Capaian Pembelajaran Urusan yang dibebankan pada matogria meliputi ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan usus. Untuk ranah sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, ranah pengetahuan, yaitu mampu menguasai konsep teoretis merencanakan, mengambil, memproses, dan menilai kualitas spesimen biologis umum dan khusus untuk kebutuhan uji di laboratorium, dan menguasai konsep teoretis tentang fisiologi dan patuh fisiologi, metode uji spesimen cairan tubuh dan jaringan, baik umum dan khusus, pengandalian mutu, kelayakan instrumen dan reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi, dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi terkini. Untuk KU, mampu merencanakan, memproses, mengkaji, dan menilai spesimen biologis dari pasien tahap praanalitik sesuai standar operasional prosedur, dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk ranah KK, yaitu mampu melakukan pengujian spesimen biologis tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai, serta menganalisis hasil uji tahap pasca analitik dengan menerapkan sistem laboratorium umum untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar prosedur dan perkembangan teknologi. Jampai pembelajaran matahari kuliah atau JPMK JPMK 1 JPMK 1 JPMK 1 Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri JPMK 2 Mampu menguasai konsep teruites menganakan, mengambil, memproses, dan menilai kualitas seseorang biologis umum dan khusus untuk kebutuhan uji di laboratorium. JPMK 3 Bahasiswa Mampu menguasai konsep teoretis tentang fisiologi dan patuh fisiologi metode uji spesional cairan tubuh dan jaringan baik umum dan khusus mengandalkan untuk kelayapan instrumen dan reagensia prosedur uji teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnosik yang berdasarkan standar operasional prosedur dan teknologi terkini. JPMK 4 Yaitu Mahasiswa Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terhubut JPMK 5 Mahasiswa Mampu merencanakan memproses mengkaji dan menilai spesimen biologis dari pasien yaitu tahap praanalitik sesuai standar operasional sudut. JPMK 6 Mampu melakukan pengujian spesimen biologis yaitu tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai serta menganalisis hasil uji dari tahap pasca analitik dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan perkembangan teknologi. Materi pemerajaran imunologi dasar terdiri dari 1. Teknik deteksi antigen antimodi metode agultinasi 2. Teknik deteksi antigen antimodi metode presipitasi 3. Teknik deteksi antigen antimodi metode fixasi kompromin 4. Imunopropylaksis dan imunologi empeksi 5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan imunologi 6. Jaminan mutu pemeriksaan imunologi 7. Verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan imunologi 8. Timbah pemeriksaan imunologi dan 9. Nilai rujukan pemeriksaan imunologi Modul pembelajaran Modul pembelajaran yang dilaksanakan adalah dalam bentuk kuliah responsi tutorial dan praktikum secara dilori di kelas maupun di laboratorium secara daring melalui pendekatan sinkron dan asinkronus dengan menggunakan media zoom meeting dan melip metode pembelajaran metode pembelajaran terdiri dari pembelajaran teori dengan metode sub-directed atau belajar sendiri konteksual learning dan small group discussion pembelajaran praktikum yaitu metode small group discussion profile dan simulation sub-directed learning comparative learning dan collaborative learning sistem penilaian sistem penilaian terdiri dari teori dan praktikum untuk teori bubut sebesar 40% dengan 1 SKS bubut praktikum 60% dengan 2 SKS kemudian untuk teori dibagi lagi menjadi tugas 30% evaluasi tengah semester 35% evaluasi air semester 35% dan untuk praktikum dibagi lagi menjadi beberapa yaitu tugas sebesar 30% yang terdiri dari petis 10% laporan 20% kemudian evaluasi tengah semester 35% dan evaluasi air semester 35% tim teaching mata kure imunologi dasar terdiri dari satu saya sendiri Wahda Nursyah SBD MSI sebagai penanggung jawab mata kuliah 2 Isan Glisan Sidik Sarjana Kesehatan Master Kesehatan 3 Linda Yurani Linda Yuliana SSG Kita Saksikan Video Pembelajaran Praktikum yaitu Teknik Deteksi Antigen Antipodi Motabil Akhidansi Untuk Pembesaran Lida Deteksi Untuk Entity Sama Melatipi Dan Sama Melatipi Selamat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Kita Praktik Ekonologi Dasar Lama Katerinya Identifikasi Antigen Antimasi Akhidansi Akhidansi Salah Satu Akhidansi Untuk Pemeriksaan Dalam Dari Sampai Pemeriksaan Dari 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 Empresi Salmoneratipus Atau Demam Tipoid Demam Tipoid Ini Sebabkan Orang Salmoneratipi Dan Paratipi Paratipi Ini Ada Tiga Paratipi A Paratipi Dan Paratipi C Prinsip Dari Pemeriksaan Ini Adalah Selum Mengalui Antiboti Salmoneratipi Dan Paratipi Bereaksi Dengan Suspensi Antigen Antigen Salmoneratipi Dan Paratipi Antibody 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 O Dan Antibody A Antibody O Itu Adalah Antibody Yang berasal Dari Badan Antarsumatik Sedangkan Antibody A Itu Adalah Dari Kalagian Karena Antibody Antibody Dari Antibody 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 Ada Bahan 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 Yang kita Gunakan Untuk Pemeriksaan Salmoneratipi Atau Paratipi Ada Halitunya Adalah Moneratipi A Ada Dua Salmoneratipi H Dan Salmoneratipi O Dari Dua Kemudian Salmoneratipi Paratipi B Ini Ada Dua Antibody Pertama Salmoneratipi B O Kemudian Salmoneratipi B H C Kemudian Ada Reagen Kontrol Positif Kontrol Negatif Kemudian Untuk Alat Yang Dikunakan Pertama Slide Jadi Pemisaan Bidah Di sini Kita Menggunakan Cara Slide Jadi Untuk Bidah Ini Ada Bidah Slide Ada Bidah Tampung Kemudian Selain Itu Kita Menggunakan Batak Pengadu Kemudian Ada Mikro Untuk Mengambil Sampai Kemudian Ada Tip Untuk Menyambung Mikro Kemudian Ada Lata Untuk Menghubung Atau Menghubungkan Untuk Pemeriksaan Saya Ada Dua Ada Cara Kualitatif Ada Cara Semi Kualitatif Jadi Kontrol Positif Ini adalah Kontrol Positif Kemudian Kontrol Negatif Kemudian Baru Dilanjikan Dengan Sampel Nanti Sampelnya Kita Presa Semua Dengan Antigen Yang Tersedia Kalau Hasilnya Positif Ada Berapa Antigen Sampel Salmonella Salmonella Dipi Dipi O Para Salmonella Dipi Kemudian Yang kedua Salmonella Para Dipi H A O Kemudian Para Dipi Dipi Sama Dipi O Kemudian H Sama O O Jadi Semua Pembalisan Dilakukan Semuanya Jadi berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi ada 8 Satu sampel Itu kita Pilihkan Dengan 8 Antigen Atau Suspensi Antigen Ada 8 Ini Secara Kualitatif Kualitatif Pasir Yang Positif Kualitatif Kita Lanjutkan Ke Semih Kualitatif Kualitatif Nah Kalau yang Kualitatif Ini Kita Anggir Sampelnya Sebenarnya 80 YOL Jadi Kontrol Kita Anggir 80 YOL 80 YOL Ini Itu Kontrol Negatif Itu 80 YOL Sampel Itu 80 YOL Nah Ini Jadi Ini Ini Kontrol Positif Ini Kontrol Negatif Ya Kemudian Selanjutnya Baru Sampel 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 Pertama Berarti I-P-O Kemudian Samper I-P-A Diranggikan Dengan Paras I-P-A A, A, O, B, H, B, O, berikutnya D, H, B, O, 6 mingkaran ini ya, 6 mingkaran ini kita ambil sampo sebesar 80 m, sudah sampo semua, baru kita testkan reagentnya masing-masing, ini untuk reagent D, B, O, ini reagent D, H, ini A, A, O, B, H, B, O, C, H, S, C, O, ya, semua kita testkan sesuai reagentnya, ya, kemudian setelah kita tampakkan reagent baru diaduk, ya, diaduknya masing-masing, ya, jadi ngaduk kontrol positif, habis-habis kita buang ke limbahnya, ya, limbahnya sudah ada, ada sintetannya, ya, masukkan ke dalam limbah, kemudian kita ambil lagi stick yang lain, kita aduk lagi untuk kontrol jati, kemudian ambil lagi untuk, ya, salmanera tipi O, begitu seterusnya, ya, jadi setiap, setiap pengadukan itu satu stick, ya, jangan habis-habis ngaduk yang satu, pindah lagi ke lain, ya, jadi harus satu-satu ngaduknya, ya, kemudian baru kita goyang dengan tangan atau dengan alat protokor, ya, lama goyangannya adalah 2 menit 100 RPM, rotasi per menit, jadi dalam 1 menit itu terjadi goyangan sebanyak 100 RPM, ya, Nah, setelah 2 menit, ya, setelah 2 menit, baru kita amati adanya akuntinasi, ya, nah, akuntinasi akan terlihat, kalau yang, apa, ini otomatis nanti, cairannya akan berubah sesuai dengan antirin yang digunakan, kalau yang untuk O, ya, yang O adalah biru, ya, kalau yang H ini adalah merah, jadi semuanya yang H ini adalah biru semua, ya, semuanya biru, kalau yang K merah, ini, ya, nah, kemudian dilihat terjadinya akuntinasi, kalau terjadi akuntinasi, itu akan terdapat kempalan, di sini belirinya ada warna yang bening, ya, jernih, ya, tapi kalau yang negatif, kalau negatif itu komogen, jadi warna komogen, tidak ada bagian yang bening, ya, nah, kemudian melihatnya usahakan di tempat yang terang, dibacanya harus setelah 2 menit, ya, jangan dibacanya sebelum 2 menit, atau sesudah 2 menit, ya, 2 menitnya, 2 menit setelah berapa, 5 menit, 10 menit, ya, dianjukan harus sesuai dengan pesudah, ya, 2 menit, kalau kita membacanya terlalu cepat, nanti hasilnya jadi seharusnya positif, jadi negatif, karena membacanya di awal waktu, kalau yang terlalu lama, misalnya setelah 10 menit, itu akan menyebabkan positif, tansu, ya, seharusnya negatif, malah jadi positif, ya, ada yang ditanyakan? nonela ini kan khusus untuk pemeriksa demam tidur, ya, demam tidur sendiri, ada yang bisa disebutkan oleh, misalnya nonela tipi, bisa nonela para tipi, ya, nah, untuk pemeriksaan yang lain, itu tidak bisa, karena ini khusus untuk selam manela, jadi ada kemungkinan positif, apa, reaksisnya itu ada, ya, misalnya misalnya persisnya, apalagi itu, makanya kalau nge-demam, misalnya, air ke bumi, ya, nah, itu kan bisa disertakan dengan, pemeriksaan udal, karena kan demam, demamnya itu, tidak khas, makanya biarnya kalau orang, demamnya, ini bisa disertai dengan, pemeriksaan yang lain, ya, ini khusus untuk selam manela, tipi dan para tipi, ya, ada lagi? Jadi, syarat, salah satu syarat untuk pemeriksaan udal, itu yang pertama itu, ya, sampelnya tidak boleh, tidak boleh kisis, ya, atau lepemek, ya, nah, yang dianjurkan, yang sedihannya untuk pemeriksaan ini adalah, serum, ya, boleh sih, plasma, tapi dianjurkan lebih ideal serum, karena apa? Kalau serum, ini sudah tidak mengandung lagi, paper noggin, karena yang plasma, itu kan mengandung paper noggin, jadi dianjurkan untuk, karena yang dilihat adalah gumpalan, ya, akutinasi, juga dianjurkan serum, ya, ini, ya. Hasil, ya, hasil di sini hanya menunjukkan kualitatif, berarti hanya menunjukkan kualitatif, dan menunjukkan kualitatif, ya. Hasil dari ke-anak ini, nanti ya, pada anak ini, yang positif, salah satunya, misalnya, yang positif adalah, titik O, ya, sama dengan titik O, dan, misalnya, ya, para, titik A, ya, misalnya, makna yang dilakukan, kesebikuan kualitatif, ini adalah, ya, O, sama, angkala, yang lain, dan dianjurkan, ya, nah, cara penerjaannya, untuk yang sebutuannya, ini adalah terjadi, anak TN, ya, yang pertama, kita ambil sebanyak, 80, itu, ya, yang 40, 20, 70, sama 5, ya, nah, ini juga, ya, yang, yang diantinya harus di mana, ini, ya, yang diantinya harus di mana, ini, ya, ini, ya, ini, ya, yang, ya, misalnya, ini, nah, ini juga dilanjutkan, sama, dengan diambil, juga 80, 40, 20, 10, sama, yang diantinya, ya, nah, yang paling terakhir, 80, 80, 80, sama, 1, diantinya, dengan penerjaan, ya, nah, kalau kita ambil, 80, 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 jadi seperti 40 kali dua ya jadi nanti kita ambil sampelnya sebanyak di sini 80-40 kemudian 20-10 ya kemudian 75 ya lalu kita tambahkan dengan keadaannya satu tetes ya satu tetes tadinya mana kalau kalau yang positif adalah salmonella tp o maka kita gunakan adalah salmonella tp o keadaannya salmonella tp o nya ya nah kemudian hasil positif itu dilihat dari akuntinasi misalnya ini terjadi akuntinasi kemudian disini juga terjadi akuntinasi kemudian disini terjadi akuntinasi maka hasil yang dilakukan adalah hasil terakhir yang terjadi akuntinasi ya berarti sepert untuk nama 10 ya misalnya kalau yang hanya ini sampai sampelnya yang 10 berarti pengajarannya yang terdekat adalah 1.320 nah pekerjaannya sama ya seperti kita menyebabkan yang kualitatif tadi ya kemudian kita campur kemudian di integrasi di atas rotator untuk digoyang selama 2 menit ya jadi rotator ini berfungsi atau penggoyang ini adalah untuk mempercepat terjadinya seksi akuntinasi ya maka kan yang lain kalau pengajarannya misalnya 2 menit dibiangkan ya kalau ini digoyang selama 2 menit ya jadi ya kualitatif dan positif dilanjutkan ke semi-kualitatif dan ganyang-ganyang positif saja ada yang terlihat? tetap orang pidada silahkan mengerjakan ya mengerjakan aja per otok ya selamat mengerjakan ya selamat mengerjakan ya selamat mengerjakan ya selamat mengerjakan ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton